Kita sebetulnya, ibu publik, sedang diarahkan untuk bersama-sama merayakan penghubungan partai ini. Kalau Anda perhatikan, keterangan-keterangan yang diedarkan oleh KPMU ini, itu mengindikasikan bahwa bila satu partai gagal memenuhi satu syarat yang ditatangkan undang-undang, maka partai itu dinyatakan sebagai tidak berus. Apa yang dikatakan Rocky, suatu yang tidak terbukti, apakah Rocky hanya menjadikan intelektualitas itu hanya piranti-piranti, tanpa kemudian apa yang di bilang oleh Mas Kohar, gatu. Karena apa? Ide itu juga menjadi driver perubahan, bukan hanya membacot semata-mata. Tidak cukup beride, tapi harus aksi. Iya, harus aksi. Bung Roki pernah mendirikan ya, menjadi founder lah ya, partai. Oke, bersama dokter Sahrir, partai Indonesia Baru, lalu partai Sri. Tapi setelah mendirikan, Anda lari begitu. Anda biarkan itu partai itu jalan sendiri, Anda tidak masuk di dalamnya. Memang, supaya kita... Kenapa? Jadi, ya saya membantu melahirkan partai Indonesia Baru waktu itu, dengan ide untuk mengetahui apakah Indonesia sanggup untuk masuk di dalam imperatif, demokratik imperatif itu. Yang sepenuh-penuhnya didasarkan pada force of the better argument. Kita, waktu partai itu dibuat, ide saya adalah kita bikin partai supaya semua orang mampu berdebat dengan akal pikiran di situ. Partai itu gagal. Dia masuk ke urutan ke... Ikut Om Milo, tapi urutan ke-24 itu. Mungkin karena Bung Roki nggak bergelut langsung. Kan kita tahu, kita mau duel ide, bukan duel amplop di situ, kan. Jadi buat apa Nuntun? Kalau pikiran udah jalan, kan dia akan jalan sendiri, kan? Tapi saya tahu waktu itu bahwa ke Republik Politik Indonesia belum cukup mampu untuk mengajukan tesis-tesis radikal dalam demokrasi. Itu selesai, waktu Sri Mulyani dianiaya, saya beberapa teman kita bikin partai Sri, serikat rakyat independen. Kita pakai kata serikat rakyat dan independen itu. Untuk membedakan dengan partai yang elit segala macam itu. Jadi kita mau kembalikan ideologi kerakyatan itu, yang mungkin orang sebut a kind of socialism, untuk menguji apakah bangsa ini bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa akumulasi, atau tanpa sistem kapitalis itu. Tapi kita ingin supaya individualisme itu diajukan bukan dalam pengertian kepentingan individu, tapi kebebasan individu. Nah itu gagal, karena dianggap... Artinya dari dua eksperimen itu kesimpulan buruknya apa? Ya masyarakat kita, akal sehatnya belum cukup. Akal sehatnya belum cukup? Untuk mencerna ide, kalau mengambil amplop itu terlatih, tapi mencerna ide ini soalnya. Kenapa sih kalau belum bisa mencerna ide, padahal kan juga banyak tokoh-tokoh yang pintar, nggak semua masyarakat kita bodoh loh. Ada soal feudalisme. Jadi prinsip tadi, individuality-nya, keindividuan kita itu masih bisa dibatalkan oleh feudalisme, oleh komunalisme, oleh kapitalisme, oleh macam-macam, oleh hedonisme juga. Jadi bukan gagal, saya anggap belum waktunya. Time, tidak timely sebetulnya. Nah setuju nggak nih Bung Willy nih? Sebagai orang-orang, secara tanpa hadap, kita sebetulnya, Ibu Bung Willy, sedang diarahkan, untuk bersama-sama, merayakan penggunaan partai politik. yang terbaik di milik masa, dan semacam-macam itu. Kalau Anda perhatikan, keterangan-keterangan yang diedalkan oleh kapitalisme, di seluruh Indonesia, itu mengindikasikan bahwa, bila satu partai, gagal memenuhi satu syarat, yang tetap mengundang-undang, maka, partai itu dinyatakan sebagai, tidak berolos. Yang dikerangkan tadi oleh, Ketua Umum Partai Istri, adalah bahwa, aturan itu, tidak pernah, ditulis secara eksprisif, di dalam, peraturan, keolosan partai politik. Jadi, sebetulnya, seluruh, beribut-ribut, atas khusus, yang berbeda di daerah, itu sebetulnya, memperlihatkan, kekacauan koordinasi, kukuh, dan kekacauan koordinasi, isu politik, oleh projek sendiri. Itu, poinnya. Nah, kalau kita hubungkan, antara kekacauan itu, dengan, wajah yang sejak awal, penyirian partai politik, diedarkan, sebagai wajah penyirisan, anak partai, kelihatannya, think and proper. Kalau, itu yang saya sebut tadi, bahwa, kita sebetulnya, sedang diarahkan oleh, satu kekuatan, perbentuk opini besar, yang menghendaki, partai-partai, dua orang ini, mengalami kesulitan, berkali-kali, agar supaya, bisa pada akhirnya, dinyatakan sebagai, tidak, 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 pemanasan, opini, di dalam masyarakat, untuk, siap-siap, menerima, hasil akhir dari, KPU. Saya beri contoh, agar, sebab, keterangan ini, tidak menjadi humor. Berkali-kali, sama seorang, komisaris, komisioner, KPU mengatakan, saya kutipkan, serbatinnya, gini, kan dari awal, kita sudah bisa lihat, partai mana, yang bakal tidak lolos, verifikasi, jadi, jalan pikirannya, dari awal adalah, mengalami, partisipasi, politik, Rakyat, bagaimana mungkin, verifikasi belum jalan, dia sudah lihat, dia sudah mendeteksi, buat ini partai yang lolos, dia tidak akan lolos, jadi dari segi etika, kepelayanan publik, dia, bukan saja melanggar, tapi, buktak huruf, terhadap, publik aktivitas, nah, buktak hurufan inilah, yang kemudian, sebetulnya, diamplify, oleh media, juga, karena media, tidak kritis, di dalam melihat, perkara politik, yang kita sebut, hak partisipasi politik, Anda tahu bahwa, konstruksi kita mengatakan, perserikat itu adalah, hak dasar luar negara, oleh karena itu, hak itu harus, dilayani oleh negara, maka hak itu, tidak boleh dibatasi, dengan pengalatan apapun, karena itu, hak dasar, itu, poin penting, dengan kata lain lagi, yang boleh dilakukan oleh, APU, dalam hal ini, sebagai lembaga, bagi negara, negara adalah, melayani, kepentingan, konstruksi jurnal, dari wang negara, itu, jalan pikirannya, nah, FED, sebetulnya, harus paham itu, saya bukan, mengajari, kepentingan FED, seperti yang salah, suasana, yang belikan, buah partai ini, adalah, sumber segala masalah, terbawa, di dalam, ketikan kalimat, wartawan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, bahaya, dari demokrasi adalah, kalau pers juga, terseret, di dalam, arus, pengilanggunaan, kopi, yang salah, lebih dari itu, hak untuk, berpartisipasi, dalam politik, itu adalah, hak yang paling gratis, yang disediakan oleh, positif, jadi, hak itu, tidak boleh ada, harganya, tidak boleh digubangi, oleh, biaya, yang kita saksikan, terus-menerusnya, hari, untuk menjelenggarakan, hak yang ada di situ, pantai politik, harus mengeluarkan, biaya rupiah, yang demikian besar, biaya emosi, yang demikian besar, biaya psikologi, yang demikian besar, biaya moral, yang demikian besar, jadi, dari awal, keadaan ini, bisa kita, buka sebagai, upaya, untuk, menghalami, partisipasi, politik, rakyat yang paling dasar, sejak awal, ini, ini, filosofi, yang kita tangkap selama ini, dan ini, kita berpunyai, selanjutnya, adalah soal-soal, yang terangkap, betul-betul, nah, saya, menginginkan, supaya, latar belakang ini, latar belakang pikiran ini, kendanya, diletakui umum, sehingga, apabila nanti, keputusan KPU, diucapkan pada seningan, nanti, kita bisa bikin perbandingan, antara pengetahuan KPU, tentang konstitusi, dan, aturan normatif, diambilkan oleh konstitusi, terhadap, hal-hal krisipasi politik, ini, ini apa yang dikatakan Rocky, satu yang enggak terbukti, apakah Rocky hanya, menjadikan, intelektualitas itu, hanya piranti-piranti, tanpa, kemudian, apa yang di bilang oleh Mas Kohar, gatu, gitu, karena Pak Ide itu juga, menjadi driver perubahan, bukan hanya, membacot semata-mata, enggak cukup beride, tapi harus aksi, iya, harus aksi, gimana, memang, kalau tahap idenya itu, tidak berakar, atau tidak, tidak tumbuh, yang aksinya apa, tapi kalau idenya sendiri, tidak bisa tumbuh, itu artinya ada problem dengan, mungkin enggak compatible demokrasi, dengan masyarakat Indonesia, kan, silahkan Fale, Bang Rocky ini, misalnya, membuat sebuah partai, membuat sebuah ide, membuat sebuah gagasan, lagi-lagi di level yang filsuf, kan, tapi kemudian, enggak sampai ke prakteknya ternyata, dan Bang Rocky lebih kepada, ya memang saya jangan jadi teknokratnya, saya, di filsufnya, tapi, sampai kapan, Bang, kalau sampai akhirnya, itu tidak ada yang bisa menjalankan, mungkin memang Bang Rocky, yang juga harus bisa menyelaraskan, empat strata tadi, enggak gini, Valen, enggak boleh lagi, enggak jadi pintar gitu, jangan dipotong, enggak panjang-panjang, enggak, enggak bisa, enggak bisa, enggak harus mendidih, ide itu, pelaksananya, ekseputurnya, enggak harus yang bersangkutan, betul, jadi diwayang, kalau kamu tahu, sorry, ada seorang pandita yang sangat sakti, dia hanya perlu mencari rama untuk membunuh Rawana, maka dia bisa langsung membunuh, enggak bisa, sebagai eksekutor, dia perlu rama, berarti maksudku, berarti perjuangannya Bang Rocky ini, mau mencari kaki, apa gitu berarti, saya selalu berpikir, bahwa ide itu, dia akan cari kaki, dia akan merambat, kan kadangkala, kan kadangkala, kadangkala ide itu enggak kelihatan, tadi Anda sebutkan, visi itu dimaksudkan untuk, disodorkan, atau diselundupkan ke dalam wilayah politik, tetapi pada waktu itu, kita tahu, bahwa untuk menelundupkan itu, perlu amplop, amplopnya enggak ada, jadi kalau ada bilang, kenapa enggak terusin, boleh, tapi saya mesti jadi oligarki juga, dan itu bertentangan dengan visi tadi kan, jadi memang udah gagal disitu, karena soal, saya enggak menyesal itu, pada saat memberikan ide gagasan tadi, dari tahap filsuf itu, kan udah tahu medannya akan seperti itu Bang, kenapa konsepnya tetap dibuat, yang udah tahu, itu akan mentok di tahap implementasi, karena sudah amplop semua Bang, kita bisa menanam fondasinya, ngerti, kita bisa mengubah itu, kalau saya ingat prinsipnya, prinsipnya Madonna, Madonna bilang begini, Anda bisa berubah, become a better version of yourself, jadi bukan become a better person, a better version of yourself, jadi versi lain dari dirimu, saya nggak mau jadi orang lain, saya tetap dengan versi itu, lalu saya uji, kalau enggak bisa, ya enggak ada soal kan, yang penting saya berupaya, saya menjadi better version, bukan better person, kalau jadi better person, saya mesti kumpulin amplop, buat buktikan itu, gimana kalau misalnya ada yang kemudian, seperti Bung Roki ini, banyak kritik, kemudian banyak ide, banyak gagasan, tapi ternyata tujuannya hanya untuk, menarik amplop, mencuri perhatian agar dapat amplop, banyak orang, Bung Roki, saya itu, nah, kalau Bung Roki gimana dong, bisa dianggap seperti juga enggak, saya nggak bisa judge seorang, kalau Anda tanya, saya udah ngumpulin amplop itu, yang ngedron amplop banyak, tapi saya bilang amplop saya lebih banyak, jadi saya nggak perlu. oke, kemudian, kemudian, Terima kasih sudah menonton!